musik Mari peduli alumni Mari kita peduli alumni Mari Inspirasi dari satu motto ya, apa tuh kak? It's nice to be important but more important to be nice It's nice to be important but more important to be nice Artinya Bu, udah biar ada yang tahu Memang baik jadi orang penting tapi lebih penting jadi orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Purwakarta TV Pada kesempatan kali ini kita punya program baru di Purwakarta TV namanya Sapa Alumni Program ini merupakan wujud perhatian Purwakarta TV kepada kelompok-kelompok alumni yang banyak sekali di Purwakarta karena orang Purwakarta pasti dulu prasekolah dong gitu kan Jadi kadang kita ingin tahu tuh kabar alumni seperti apa alam mater kita seperti apa Purwakarta TV mulai kali ini ada punya program Sapa Alumni yaitu mencari tahu kupas tuntas apa aja sih program-program sekolah dengan alam mater atau dengan alumni alumni nya itu sendiri supaya bisa saling menginspirasi dari satu grup alumni ke grup alumni lainnya dan sore hari ini kita kebetulan bersama kawan-kawan dari mereka menamakan kelompoknya Sayap Hati 95 yaitu Santunan Yatim Piatu Buah Hati Alumni SMA 1 Angkatan 95 Angkatan 95 jadi ini program sosial Kang ya saya kalau kita perkenalkan di depan saya Kang Eko Pujianto atau disapa biasa disapa Kang Ecoi merupakan koordinator dari Sayap Hati ditemani Ibu Debbie sama Ibu Wati sebagai pengurusnya nah disini kita akan cari tahu program sosial seperti apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Sayap Hati 95 ini kita akan cari tahu bagaimana apakah dalam apa perjalanannya sudah berapa lama dan bagaimana bentuk sosialnya kita akan kupas berikut ini oke Kang Eko Sayap Hati 95 ya namanya iya betul Kang itu bentuk sosialnya seperti apa kan bentuk kontribusinya eh pada dasarnya Sayap Hati 95 ini salah satu program sosial dimana kita mementingkan beberapa agenda terutama dalam menyantuni anak-anak yatim piatu itu buah hati dari alumni Angkatan 95 sampai sejauh ini ya kita sudah hampir sekitar empat kali melakukan aktivitas ini memang ini kegiatan atau program baru dari alumni 95 tahun 2021 berarti ya tahun 2021 betul oke berarti yang disantuni adalah para putra putri dari alumni alumni 95 yang sudah meninggalkan yang sudah marhum atau rumah oke ada berapa kang dari angkatan yang memang sudah berpulang sampai saat ini ada 13 alumni yang sudah meninggalkan kita ya Alhamdulillah kita dari animo alumni 95 itu cukup besar sekali untuk mendukung kegiatan program ini relatif lebih relatif sudah banyak ya berarti masih muda ya ternyata ya yang meninggal apa teman-teman ibu yang sudah wafat berarti sudah muda-buda ya terus ini rencananya menjadi program rutin apa bagaimana Insya Allah ini akan menjadi program rutinnya kami angkatan dari alumni 95 dan Alhamdulillah ini support dari teman-teman alumni itu cukup besar sekali bahkan sampai sekarang pun ada banyak yang dimasukkan bukan hanya dari alumni 95 saja dari beberapa lembaga sosial masyarakat teman-teman ada yang coba ikut gabung oh dari luar alumni betul oh iya jadi walaupun ini kegiatan internal tapi sumber pendanaannya juga terbuka gitu sebagian ada oke ini menarik pemirsa karena se seingat kita ya seingat kita acara-acara santunan seperti ini apalagi bentuk penyantunannya kepada alumni yang sudah meninggal anak putar putrinya termasuk kegiatan yang mungkin bisa dibilang langka ya nah ini mungkin bisa menginspirasi kelompok-kelompok alumni dimanapun sekolah manapun atau kampus manapun nah ini bisa jadi suatu contoh terus di sayap hati ini apakah diluar santunannya tim piatu ada bentuk sosial lain atau sejauh ini apa memang fokus ke yatim piatu saja ya sejauh ini kita masih fokus ke yatim piatu saja tapi kedepannya kita akan coba evaluasi apakah memungkinkan kita juga sebagai bapak asuh mereka sehingga mereka mungkin bisa menjadi se apa namanya wira swasta seperti itu ini sedang kita coba terima kasih jadi oke siap jadi istilahnya ini berkepanjangan ya iya betul terus yang disantun ini dari usia berapa aja Pak dari tentang usia berapa aja kita coba kategorikan biar enggak terlalu apa namanya terlalu jauh jadi mulai dari usia TK sampai usia sekolah menang atas usia SMA itu yang kita akan santuni sampai lulus SMA betul dan kategori masing-masing usia pun ya kita sesuai dengan kebutuhan dari dan jumlah santunannya juga ada apa disamakan bagaimana kategorinya kita pisahkan oh kategorinya dipisahkan disesuai kebutuhan betul oke lalu bagaimana tanggapan dari keluarga penerima dalam hal ini anak yatim piatu dari ya artinya dari anak-anak teman-teman bapak berarti ya yang sudah memiliki bagaimana tanggapan dari pihak keluarga ya Alhamdulillah ini tanggapan dari keluarga almarhum ini cukup positif setidaknya bisa membantu walaupun ya sekadarnya ya mereka cukup cukup apresiasi dengan program yang kita jalankan ini selama ini oke ini yang disantuni apa alumni yang apa yang berarti kalau yatim kan dia bapaknya laki-laki ya piatu yatim piatu yang disantuni apa orang tua mereka yang laki-laki atau yang perempuan dari alumni ya intinya ada alumni yang sudah meninggal dan dia meninggalkan buah hati itu yang kita santuni berarti baik almarhum maupun almarhumah itu disantuni betul oke artinya kan kalau biasanya kalau kalau alumninya wanita almarhumah berarti kan masih ada kepala keluarganya betul nah itu mungkin nanti ini jadi salah satu poin juga buat kita pengurus kita akan coba kategorikan apakah masih dia mendapatkan santunan atau tidak karena kan oh iya masih ada orang tua yang bukan alumni yang kita anggap masih bisa mencari nafkah di sana berarti ini bapak dengan tim ini sebelumnya crosscheck dulu ke pihak keluarga betul betul-betul kondisi realnya gitu ya oh gitu kalau begitu itu akurat Pak ya jadi istilahnya apa sesetepat sasaran oke pemeriksa ini satu lagi bahwa kegiatan ini barangkali bisa menjadi percontohan percontohan bahwa bapak dari angkatan 95 ya berarti sudah lama sekali itu tahun berapa itu ya itu hampir 26 tahun loh 20 berapa sampai sekarang 26 tahun tapi ikatan silat ruaminya masih berjalan ya Alhamdulillah Alhamdulillah itu bukan bukan pertemanan yang relatif pendek ini sudah cukup jangka panjang gue ya ini tersambung lagi komunikasinya seperti apa apakah ada grup WA atau semacam apa ya Alhamdulillah kita punya satu grup WA khusus grup angkatan Bapak grup angkatan 95 yang itu udah hampir sekitar 150 member member di situ yang tergabung di sana dan itu aktif komunikasinya ya Alhamdulillah sampai sejauh ini masih relatif aktif dan kita kan ada komunikasi ya ada beberapa kegiatan ataupun informasi-informasi yang bisa kita sampaikan di grup tersebut lalu lahirlah kegiatan program Saya Pati Saya Pati ini luar biasa ini yang apa menjadi inspirasi kita bahwa artinya begini bagi-bagi pihak anak penerima atau yatim piatu itu ternyata dengan adanya rekan-rekan dari orang tuanya mereka yang sudah popat itu ternyata ada apa ada silaturahmi yang akhirnya penghidupan mereka ikut terbantu betul ya betul jadi istilahnya mereka yang mungkin sebelumnya wah ketika ayahnya nggak ada atau ibunya nggak ada ya memang kita mungkin mereka punya family tapi ternyata ini ada grup sekolah grup-grup alumni yang ikut perhatian peduli pada nasib mereka artinya betapa positifnya kegiatan seperti ini dan grup-grup alumni yang mungkin hari ini kita dengan sayap hati ngobrol mungkin nanti juga ada lagi dari alumni-alumni sekolah lain mana yang punya kegiatan-kegiatan positif yang artinya peduli kepada alumni-nya sendiri kepada keluarganya ini sesuatu menurut kami ya menurut sesuatu yang istimewa artinya artinya si anak itu punya punya bukan pengganti apa namanya ya istilahnya jadi setelah wapat nih ayahnya bapak ternyata ada teman-teman sekolahnya yang perhatiin kan itu sesuatu yang amazing banget lah gitu ya sesuatu yang amazing banget artinya ada yang diharapkan ada yang bisa di apa kan lah menjadi ya sharing nah sejauh ini apakah hanya polanya apakah hanya santunan saja apa memang ada kunyuan langsung ke pihak keluarga semacam tadi sharing artinya ada sedikit apa kan ya ada komunikasi gak dengan orang tuang dan ya sebagai bentuk perhatian tidak hanya santunan misalnya apakah sewaktu santunan itu waktu kunjungan ada komunikasi dulu ngobrol-ngobrol dulu dengan pihak keluarga ya ini juga untuk mengetahui perkembangan anak lah ya itu juga komunikasi dengan pihak keluarga itu kita juga terus saling berkelanjutan seorang yang berkelanjutan artinya ketika kita langsung memberikan santunan berkunjung ke pihak keluarga kita juga sharing informasi perkembangan anaknya itu seperti apa dan walaupun misalkan memang ada kebutuhan yang memang mendesak dan memang perlu bantuan insyaallah nanti kita akan kumpulkan dari rekan-rekan dunia untuk kita coba bantu nah ini ini luar biasa jadi tadi secara tidak langsung si anak juga pada akhirnya tidak merasa kehilangan figur orang tuanya ya yang sudah bapak karena katakanlah bisa tergantikan ada bentuk perhatian walaupun itu bukan orang tua langsung bukan orang tua sambung atau apa tapi dari rekan alumni dari orang tuanya jadi ini sesuatu yang inspiring yang mudah-mudahan obrolan kita di sore ini menjadi membawa manfaat bahwa ternyata yang yang sering kita dengar itu kegiatan alumni biasanya kan apapun ya makan-makan ngeriung gitu ya hura-hura ternyata ada kegiatan positif yang memang sifatnya lebih prinsip ya kenapa sebut prinsip karena tadi basicnya ini kemanusiaan Pak ya betul kemanusiaan kasih sayang ini kan lebih sesuatu yang katakan lebih bersifat jangka panjang gitu daripada kegiatan-kegiatan alumni yang kita kenal atau yang kita tahu hanya sekedar acara-acara apa ramah-tamah biasa yang mungkin tidak memiliki makna nah untuk di SMA 1 ya SMA 1 Kuakarsa ini khususnya di angkatan 95 ada yang namanya program sosial bernama Sayap Hati lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Eko Pak Bu Debi Tewati apa yang bisa di-share disini silahkan aja kita ngobrol santai aja apa yang disampaikan ke pemirsa Purwakarta TV di luar sana yang lagi nonton kita mungkin ada apa pesan atau apa mungkin sesama apa kepada kelompok alumni yang lain atau kepada masyarakat pada umumnya Maka Bu bisa untuk disampaikan apa saja Buat ini barangkali Bu Debi Buat Buat Ya Buat Pak Ordinator Buat Pak Ordinator Buat Pak Ordinator apa nih apa yang mau disampaikan kepada publik luas karena mungkin ternyata eh perhatian kepada yatim piatu itu selain yang kita tahu selama ini kan ada yang di yayasan ya ada yang di ikut mana ternyata terkoordinir juga dalam sebuah grup alumni ada kegiatan program sosial tapi mungkin tapi mungkin kan tidak akan sesempurna 100% Pak ya yang namanya bantuan santunan tetap aja kebutuhan anak itu kan sesuai sesuai kebutuhannya meningkat semakin zaman apa mungkin yang akan disampaikan Pak Eko ke depannya karena eh grup alumni mungkin tidak akan mengkaper keseluruhan kebutuhan anak ya iya tapi siapa tahu juga kan dengan kekompakan sampai asli anak itu misalnya bisa lulus kuliah segala macam sampai menjadi seseorang begitu berkat sentuhan-sentuhan dari kelompok-kelompok alumni ini apakan Eko yang bisa di sharing ke masyarakat dan ya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Purwakit TV yang berbahagia selamat sore ya saya mewakili di alumni 95 dimana kita ada salah satu program namanya Sayap Hati 95 ini adalah salah satu program sosial sebetulnya untuk membantu anak yatim piatu buah hati alumni 95 yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi alumni-alumni yang lainnya terutama alumni-alumni yang di Purwakarta sehingga bisa sedikitnya membantu keluarga almarhum yang notabene ya pasti akan memberikan intinya ya memerlukan perhatian dari kita bukan hanya sekedar material saja secara moral pun ya kita coba bantu Insyaallah program ini akan terus berkelanjutan karena memang mungkin hari ini mereka yang membutuhkan kita siapa tahu ini kedepannya kita yang akan membutuhkan bantuan dari tim Sayap Hati ini karena kita pasti dipanggil sama yang punya ya betul sekali ya siap oke demikian tadi obrolan cukup bermakna ya sore hari ini ini mudah-mudahan ini menginspirasi masyarakat dimanapun tidak hanya Purwakarta karena kebaikan pasti akan menyebar kemana-mana untuk itu pada sore hari ini kita cukupkan obrolan tentang kegiatan alumni dalam program Sapa Alumni Sapa Alumni ini program baru di Purwakarta TV yang insyaallah akan terus berkelanjutan dengan menggali topik-topik yang berkegiatan berkaitan dengan kegiatan kealumnian atau Alma Mater dimanapun jadi ingat selalu ingat teman sekolah kita dulu terima kasih atas kehadiran akang-akang semua ibu-ibu ya sebenarnya kita terinspirasi dari satu motto ya apa itu pak it's nice to be important but more important to be nice it's nice to be important but more important to be nice but more important to be nice artinya ibu boleh biar ada yang tahu memang baik jadi orang penting tapi lebih penting jadi orang baik memang baik jadi orang penting tapi lebih baik lebih jauh penting tapi lebih jauh lebih baik jauh lebih penting jadi orang baik tapi lebih penting menjadi orang baik it's more to be it's nice to be more ismo is nice to be important is nice to be important but more important to be nice itu lebih baik emang penting menjadi orang penting tapi jauh lebih penting betul ya memang baik jadi orang penting tapi jauh lebih penting jadi orang baik tapi lebih jauh lebih baik menjadi orang penting itu itu Oke siap Terima kasih terima kasih Oke semuanya Kak Eko Bu Debi Buwati wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam